Pemerintah tengah merencanakan untuk menghadirkan bahan bakar baru di tengah harga BBM naik. Bahan bakar baru itu nantinya akan menggantikan BBM jenis Pertalite, namun memiliki kualitas setara Pertamax Turboron 98. Bahan bakar yang baru itu adalah CNG atau Kompres Natural Gas. Pertamina sendiri sudah melakukan berbagai pengujian CNG, baik untuk mobil, motor, hingga perahu nelayan. Lalu apa itu CNG? Saat ini bahan bakar CNG digunakan kurang dari 2 persen kendaraan di seluruh dunia. Akan tetapi, jumlah itu terus bertambah seiring dengan naiknya harga minyak dunia. Cgn terdiri dari 70 persen hingga 90 persen metana. Gas rumah kaca paling signifikan kedua yang berkontribusi terhadap perubahan iklim setelah karbon dioksida. Di Amerika Serikat, lebih dari 2 per 3 gas alam berasal dari rekahan hidrolik. Juga dikenal sebagai fracking. 3 persentase sisanya merupakan produk sampingan dari pengeboran minyak mentah. Mengompresi gas alam menguranginya menjadi 1 persen dari volume aslinya. Membuatnya dapat digunakan sebagai bahan bakar transportasi. Melansir dari boom.go.id, Gas alam yang diproses menjadi CNG merupakan sumber energi yang hemat dan ramah lingkungan. Jangan lupa subscribe, like dan komen.